Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Negara ini terdiri dari empat pulau utama, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu, serta ribuan pulau kecil lainnya. Jepang dikenal dengan budaya yang kaya, inovasi teknologi, dan ekonomi yang maju. Jepang memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Negara ini telah mengalami periode feudal pada abad pertengahan, di mana terdapat penguasa samurai dan shogun. Kemudian, Jepang mengalami modernisasi dan pembukaan ke dunia pada era Meiji, 1868-1912. Yang mengubah negara tersebut menjadi kekuatan industri dan militer. Budaya Jepang memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Budaya yang khas dari negara Jepang adalah etika dan tata kerama yang merupakan bagian penting dari budaya Jepang. Sikap sopan, hormat kepada orang lain. Dan menjaga harmoni sosial sangat dihargai. Hal ini tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti salam yang sopan, memberikan ucapan terima kasih, arigato gozaimasu, dan penggunaan bahasa kehormatan, keigo. Disiplin dan tertib juga menjadi kebiasaan yang dijunjung tinggi di Jepang. Orang Jepang cenderung mengikuti aturan dan prosedur dengan baik, termasuk dalam transportasi umum, antrian, dan kehidupan sehari-hari. Jepang juga memiliki beragam seni tradisional yang telah dikembangkan selama berabad-abad. Beberapa seni tradisional yang terkenal di Jepang meliputi. Seni Taman Jepang, Nihon Teian, seni membangun taman yang indah dengan menggunakan unsur alam seperti batu, air, tanaman, dan jembatan. Ada pula seni lukis dan kaligrafi, Sumie dan Shodo. Seni melukis dengan menggunakan tinta hitam yang menggambarkan alam dan seni menulis karakter kanji dengan kuas. Seni kertas lipat, origami seni melipat kertas menjadi berbagai bentuk yang indah, seperti binatang, bunga, dan objek lainnya. Sistem pendidikan di Jepang juga memiliki peran penting dalam masyarakat dan budaya negara maju tersebut. Di Jepang umumnya memiliki jumlah hari sekolah yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Sistem pendidikan Jepang menekankan kedisiplinan dan komitmen terhadap pendidikan. Jepang memiliki universitas-universitas yang terkenal secara internasional. Beberapa universitas Jepang, seperti Universitas Tokyo, Kyoto University, dan Universitas Waseda di bidang penelitian dan memiliki reputasi yang baik. Selain pengetahuan akademik, pendidikan di Jepang juga menekankan pengembangan karakter siswa. Nilai-nilai seperti rasa tanggung jawab, kerja keras, integritas, dan etika dihargai dan ditanamkan melalui pendidikan. Sistem pendidikan di Jepang juga memiliki pandangan jangka panjang. Selain Korea Selatan, Jepang merupakan negara di kawasan Asia yang terkenal modis dan mengutamakan fashion dalam berbagai kesempatan. Tak hanya mengutamakan fashion ketika hangout saja, bahkan di Jepang, para pelajar kerap kali dituntut tampil modis dan fashionable ketika pergi ke sekolah. Nah, terkait dengan tuntutan ini, pihak sekolah pun mewajibkan murid-muridnya, khususnya perempuan, untuk mengenakan dan melarang sesuatu ketika pergi ke sekolah. Hal-hal yang harus dikenakan ketika sekolah adalah 1. Semua siswi wajib mengenakan kaus kaki setinggi dengkul. 2. Rok harus di atas lutut atau rok mini, hal ini agar penampilan mereka terlihat menarik. Jika peraturan ini tidak ditaati, maka yang bersangkutan akan dipulangkan. 3. Pakai helm dan seragam lengkap Saat berkendara sepeda bagi siswa yang sudah memakai seragam lengkap tetapi tidak menggunakan helm, akan diberikan sanksi berat yaitu tidak boleh masuk ke sekolah. Hal-hal yang dilarang ketika sekolah adalah 1. Tidak boleh pakai selana dalam. Tidak ada alasan khusus mengapa orang Jepang memberlakukan ini pada mereka yang menggunakan rok mini. Tetapi peraturan itu tetap harus ditaati oleh para pelajar. 2. Tidak boleh bawa tas. Selain siswa yang dalam masa orientasi maupun siswa yang akan segera lulus, mereka tidak boleh membawa tas dan hanya diperbolehkan membawa satu buku dan dijinjing ke sekolah. 3. Dilarang pacaran. Pihak sekolah memperlakukan peraturan ini agar siswa tetap fokus pada pelajaran dan menjadi pintar. Hal yang berbau romantis pun juga dilarang. Untuk itu mereka banyak terlihat bermain dengan sesama jenis. 4. Tidak boleh menggunakan sepatu hak kayu, karena bisa akan sangat merepotkan apabila hak itu patah dan kaki jadi terkilir. Jepang terkenal dengan kekayaan kulinerannya yang lesat dan beragam. Seperti susi makanan Jepang yang terkenal di mana nasi digulung dengan irisan ikan segar, makanan laut lainnya, atau bahan-bahan lain seperti sayuran, telur, atau daging. Susi biasanya disajikan dengan kecap kedelai, wasabi, dan jahe. Ramen mie Jepang yang disajikan dalam kaldu gurih dengan berbagai topping seperti daging panggang, chashu, nori, telur, sayuran, dan rempah-rempah. Ada berbagai jenis ramen, seperti ramen miso, shoyu, tonkotsu, dan shio, yang berasal dari berbagai daerah di Jepang. Tonkatsu adalah hidangan daging goreng tepung yang terbuat dari daging babi. Daging babi dipanir dengan tepung roti atau tepung roti serbaguna, kemudian digoreng hingga coklat keemasan dan disajikan dengan saus tonkatsu. Jepang menjadi salah satu produsen film mantap-mantap terbesar di dunia. Film mantap-mantap di Jepang mencakup berbagai genre. Industri film mantap di Jepang diatur oleh hukum dan peraturan yang ketat. Undang-undang dan regulasi diberlakukan untuk melindungi pekerja di industri tersebut. Menghormati privasi individu, dan menghindari eksploitasi penjual apem tebal. Beberapa aturan yang diterapkan termasuk memastikan bahwa pemeran dalam film adalah dewasa, menjaga privasi dan kerahasiaan para pemeran. Dan membatasi distribusi dan penjualan film mantap-mantap kepada orang yang berusia di atas batas usia yang ditentukan. Shinto adalah agama asli masyarakat Jepang yang menghormati roh alam dan nenek moyang. Shinto memiliki keyakinan dalam keberadaan roh yang ada di berbagai objek alami. Seperti gunung, sungai, dan pohon. Praktik-praktik Shinto sering berpusat di kuil-kuil Shinto, di mana orang dapat berdoa dan melakukan upacara. Jepang memiliki banyak tujuan wisata menarik yang menawarkan kombinasi unik antara keindahan alam, warisan budaya, dan teknologi modern. Tokyo adalah pusat budaya, mode, dan hiburan. Kota ini menawarkan berbagai atraksi seperti menara Tokyo, kuil Meiji, Taman Ueno, distrik perbelanjaan di Shibuya dan Ginza, serta Disneyland Tokyo. Terletak di pegunungan utara Tokyo, Nikko menawarkan kombinasi kuil dan keindahan alam yang menakjubkan. Kuil Toshogu, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, adalah daya tarik utama di sini. Anda juga dapat menikmati pemandangan indah dan air terjun di Taman Nasional Nikko. Okinawa adalah kepulauan di selatan Jepang yang terkenal dengan pantainya yang indah dan kehidupan laut yang melimpah. Pulau-pulau ini menawarkan snorkeling, menyelam, dan kegiatan air lainnya. Anda juga dapat menjelajahi kastil-kastil bersejarah dan mengalami budaya Ryukyu yang unik. Jepang memiliki banyak festival unik yang mencerminkan warisan budaya dan tradisi yang kaya. Yuki Matsuri adalah festival salju yang diadakan di Sapporo, Hokkaido. Pameran patung salju raksasa dan es yang indah menjadi daya tarik utama festival ini. Patung-patung salju yang terukir dengan detail mengagumkan dan dihiasi dengan pencahayaan yang spektakuler. Danjiri Matsuri adalah festival diadakan di berbagai kota di prefektur Osaka. Terutama di kota Kishiwada dan Matsubara. Festival ini melibatkan pertunjukan tim yang menarik dan mendorong kereta berhias yang berukuran besar melalui jalan-jalan kota dengan kecepatan tinggi. Waraat Festival diadakan di kota Niigata. Festival ini melibatkan seniman yang menggunakan jerami sisa dari panen beras untuk membuat karya seni raksasa seperti hewan, manusia, dan karakter lainnya. Karya seni jerami ini dipamerkan dan menarik banyak pengunjung. Jepang terkenal dengan berbagai oleh-oleh khasnya yang mencerminkan budaya dan cita rasa unik negara tersebut. Berikut adalah beberapa oleh-oleh khas Jepang yang populer. Sake adalah minuman beralkohol tradisional Jepang yang terbuat dari beras. Ada berbagai jenis sake dengan rasa dan kualitas yang berbeda. Nama sake, yang merupakan sake dengan kualitas tertentu, sering dijadikan oleh-oleh khas Jepang. Produk kerajinan tangan, Jepang terkenal dengan kerajinan tangan berkualitas tinggi seperti keramik, kertas washi. Perhiasan tradisional, dan lain-lain. Produk-produk ini bisa menjadi oleh-oleh yang indah dan bernilai seni. Makanan ringan tradisional, ada banyak makanan ringan tradisional Jepang yang bisa dijadikan oleh-oleh, seperti sembei, kerupuk beras, manju, kue isi. Mochi, kue ketan yang digunakan untuk membuat berbagai jenis makanan tradisional. Dan dorayaki, kue dengan isi selai merah. Matcha, bubuk teh hijau Jepang, adalah oleh-oleh yang populer. Matcha dapat digunakan untuk membuat minuman teh tradisional, atau sebagai bahan dalam makanan penutup seperti es krim, permen, dan kue. Wagashi, wagashi adalah kue tradisional Jepang yang umumnya terbuat dari beras ketan, kacang, dan gula. Wagashi datang dalam berbagai bentuk dan rasa yang indah, dan sering disajikan bersama teh. Manju, yokan, dan dorayaki adalah contoh-contoh wagashi yang terkenal. Ini hanya beberapa contoh oleh-oleh khas Jepang yang populer. Negara ini memiliki banyak pilihan lain yang bervariasi tergantung pada wilayahnya. Penting untuk mencatat bahwa beberapa oleh-oleh mungkin terbatas pada musim atau wilayah tertentu. Pernahkah kalian ke negara Jepang? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar jika pernah merasakan pergi ke Jepang. Terima kasih sudah menonton Sisi Dunia. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar, dan jika kalian menyukai video kami jangan lupa untuk subscribe serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.